katanya orang jawa itu terdek iya soalnya ini tegang ini gak iseng buyur halo di segmen ngopra di adisi gembul kali ini kebetulan itu yang spesial kemarin kita udah bagi part 1 kalau Evan Dimas bakal nikah dan hari ini di part 2 kebetulan saya diundang lamarannya dan kita akan lihat seperti apa prosesi lamarnya dan gimana ekspresi wajahnya ketegangannya dia kayaknya dia tegang banget dan buat kalian sobat ambil fans jangan kecewa ya kalau dia bakal nikah nah beneran kan di belakang saya Evan mau lamaran wajahnya udah tegang banget tuh bisa dilihat tuh dia didampingin sama kedua orang pokoknya buat fans-fansnya Evan jangan ambiar ya mbak Dewi tengok kanan setelah itu bapak ibu yang baru nanti dilanjutkan dengan pemasangan cincin akhirnya proses lamaran Evan Dimas selesai beneran kan Evan Dimas mau ketika maaf untuk fans-nya pasti kalian bakal ambil fan tadi gimana perasaan lu apa kayak tanding saat si games melawan negara-negara lain atau gitu apa kan katanya orang Jawa iya iya soangannya tegang nggak isok dulu deh kan biasa dibandingkan sama start mau main bola iya apa ya kalau main bola mungkin awal-awal 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 karir masih dreg-dreg lah iya kan kalau udah lama-lama tapi ya lebih dreg-dreg-dreg-dreg anak orang ya Pak iya iya berapa bulan lagi Pak kok nggak langsung aja satu bulan lagi iya pengennya gitu tapi kan kita kan juga harus mengusapkan semua karena memang kita kan umum kita mengusapkan dari banyak lalu iya saya sih pengen secepatnya untuk berbicara dulu bicara dulu sama kota berbicara dulu sama kota berbicara 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 tapi nanti pas kita udah mulai masuk musim berbicara oke selamat sampai hari jangan lupa kita diundang ya Pak oke terima kasih selamat selamat Amin